Sementara itu seorang pria warga desa Kinapani, Kecamatan Lasalimu, Buton, Kabupaten Buton di Mangsa Buaya. Akibatnya korban harus dirawat intensif karena menderita luka serius. Seorang warga di desa Kinapani, Makmur, Kecamatan Lasalimu, Selatan, Kabupaten Buton di Terkambuaya. Akibatnya korban menderita luka serius di berapa bagian tubuhnya. Korban bernama Jafarudin, 50 tahun, mengaku kejadian berawal ketika ia berada di bendungan Kinapani. Awalnya ia hendak mengetes sampan yang ia buat dan berenang menuju sampan. Tiba-tiba seekor buaya langsung menerekamnya. Ada korban yang mendengar korban berteriak langsung membawa korban ke puskesmas terdekat. Saya sudah lihat Bapak minta tolong ke dua kalinya lagi. Sampai situ saya tanya, kenapa itu? Dia bilang, saya ini di gigit buaya. Terus saya bilang, gigit di mana? Di badanku. Saya sudah banyak-banyak tanya lagi, saya gendong bapak di Bapak. Akibat rekaman buaya tersebut, korban mengalami luka sobek pada beberapa bagian tubuhnya. Korban kini dirujuk ke RSUD Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan.